Kalau boleh tahu ini Pak Tommy, ini biasanya omsetnya berapa sih? Dapet aja kalau lagi rame, 3 jutaan mau dapet. Sehari 3 juta? Iya, 3 juta. Lumayan juga ya? Kadang-kadang 3 juta 200 dapet. Ada nggak siapa? Dengan Pak Tommy. Pak Tommy ya? Pak Tommy boleh ngobrol-ngobrol ya? Boleh. Nah ini Pak Tommy, saya pakai dulu di sini. Wow. Di sini ya? Iya dong. Pakai dulu. Cepit-cepit. Nah sip. Oke. Nah ini saya mau nanya-nanya boleh Pak Tommy ya? Iya boleh. Ini unik ya, simple juga. Usaha di mobil jualan, apa namanya? Esemangka ya? Esemangko ya. Esemangko? Iya, Esemangko. Udah lama? Baru jalan setengah bulanan. Oh baru setengah bulan. Tapi mangkalnya di sini ya? Iya di balong. Di pinggir balong ya? Deket Alpamaret ya? Alpamaret Rangkas ya. Balong Rangkas ya? Rangkas Bitung. Nipah siapa? Dengan Bapak Tommy. Pak. Oke. Oke Pak Tommy. Pak Tommy kok bisa terinspirasi jualan apa namanya? Esemangka ya? Iya. Apa karena mudah? Mudah, simple lagi. Oh simple. Sebelumnya jualan apa mas? Sebelumnya saya jualan durian. Cuma durian kan musim-musiman. Oh gitu. Iya. Terus sama sop durian. Sop durian. Sop durian. Cuma sop durian kan sekeluarga. Ada delapan keluarga ya. Adik-adik-adik semua itu jualan sop durian. Oh jualan sop durian ya. Jualan semongko aja. Kalau Pak... Siapa? Lupa saya. Dengan Pak Tommy. Kalau Pak Tommy jualan semangka aja ya. Terinspirasi dari mana nih jualan es semangka? Lihat dari YouTube. Oh liat-liat di YouTube ya. Lihat-liat di YouTube. Jadi ada di YouTube lagi nih Pak Tommy. Jaring India ya. Oke. Selain itu biasanya ngabisin berapa semangka sih Pak Tommy? Habis 5. 5 semangka. Perharinya. Kalau hari-hari biasa. Itu simple ya. Bahan-bahannya mudah ya. Mudah. Apa aja tuh? Air gula. Buah semangka. Semangka sama sirop. Sama sirop. Segitu aja ya. Pakai susu gak sih? Pakai dong. Oh pakai. Iya. Kalau itu yang kayak telur apa kodok itu apa namanya? Itu selasi tuh. Oh selasi. Berarti kalau buahnya itu cuma 2 macam aja ya? 2 macam. Selasi sama semangka ya? Iya. Tapi kalau Pak Tommy ini unik ya jualannya nih. Unik daripada... Maksudnya simple banget nih. Jualan pakai mobil tuh. Daripada mobil enggak itu nganggur. Oh daripada nganggur mobilnya ya? Kita lihat. Pakai jualan semangka. Nah berarti ini bahannya Pak Tommy ya? Iya dong. Bahannya ini. Ini cuma dicampur sama sirop aja tadi? Iya sirop. Sama air gula ya? Iya. Semangkanya cuma diris-iris aja gitu ya? Diris-iris aja. Ini kalau boleh tahu nih. Boleh. Kalau boleh tahu nih Pak Tommy. Ini biasanya omsetnya berapa sih? Dapat aja kalau lagi rame. Tiga jutaan mendapat. Sehari tiga juta? Iya. Wih. Tiga juta. Maling juga ya? Kadang-kadang tiga juta dua ratus dapat. Entam ini. Iya. Cuma tadi kan saya mau ngobrol sama Pak Tommy. Karena ngelayanin ya. Takutnya nggak bakal sempet. Makanya saya ambil sekarang nih. Sekalian kan kalau lagi senggang kayak gini kan enak tuh. Bisa lihat peracikannya teman-teman. Ini cuma maka. Diris-iris. Kemudian kasih air es. Sudah jualannya simple. Ininya juga berobaknya lebih simple lagi. Mobil ceria ini. Mobil ceria. Iya. Ceria terus. Mudah-mudahan kita semua terinspirasi nih. Pak Tommy ini terinspirasi dari YouTube. Kemudian dia ada lagi nih di YouTube. Mudah-mudahan yang nonton juga terinspirasi sama Pak Tommy. Amin. Amin. Jadi Pak Tommy juga terinspirasi dari orang-orang yang di YouTube ya. Iya. Usaha yang lagi viral ini. Dan mudah-mudahan bermanfaat lagi. Amin. 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 Amin.